Memiliki kekurangan fisik tidak membuat ishak penjual kue sarapan pagi menyerah. Menggunakan kursi roda, ia setiap hari menjajakan dagangannya di jalan sentot alibasa payus lincah Palmera Jambi. Dengan meja berukuran 50 x 100 cm itu, ia menaruh berbagai kue untuk sarapan pagi, mulai dari risol, martabak mini, bolu kukus, bolu pandan sampai serundang ketan tertata rapi sejak pukul 7 waktu Indonesia Barat hingga 11 waktu Indonesia Barat. Harga dagangannya tidaklah mahal, hanya 1000 rupiah per kue. Itulah yang membuat dagangannya laris manis selain rasanya yang bisa membuat konsumen kembali lagi. Ishak mengaku ia sudah 4 tahun berjualan kue ini, sebelumnya ia berjualan manisan dan pulsa di kontrakannya. Namun karena sudah terlalu banyak toko dan ia juga susah untuk membeli dagangan untuk dijual kembali, akhirnya ia beralih ke jualan kue di pinggir jalan yang menuju simpang Gado-Gado ini. Ishak mengatakan kue yang ia jual ini bukanlah buatannya, ia hanya menjualkannya saja dan mendapatkan umpah untuk jasanya. Setiap hari Ishak hanya diupah 10 ribu rupiah dan dibelikan makan siang oleh pemilik usaha. Uang 10 ribu rupiah itu dikumpulkan untuk membayar rumah kontrakan sebesar 3 jutaan rupiah. Disabilitas yang diderita Ishak bukanlah bawaan lahir tapi karena kecelakaan kerja yang dialami 2005 silam. Kala itu ia sedang mengecek kaki-kaki mobil truk yang akan digunakan untuk perjalanan antar provinsi. Hingga dongkrak yang ia gunakan patah dan mobil truk tersebut menimpa tubuhnya. Separuh tubuhnya mati rasa dan tidak bisa digerakkan lagi. Semenjak saat itu mantan sopir antar provinsi ini hanya menggunakan korsi roda dalam beraktivitas. Ishak sendiri tidak mau menyerah menghadapi ujian hidup, ia terus berusaha bertahan dengan segala kekurangannya. Profesi barunya sebagai penjual kue ini sangat disyukurinya, setidaknya ia bisa bertemu banyak orang. Pria yang suka bercanda dan tersenyum ini juga sangat enjoy menikmati hidup, tidak tampak raut kesedihan dan penyesalan di wajahnya. Terima kasih telah menonton!